Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi It's stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu Lah kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online Makanya kak, kalau mau tau berita paling akurat, ya dengerin radio, beritanya udah pasti akurat lah Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat Nah di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat Radio satu suara berjuta telinga Yuk denger radio Citra FM 98.8 Citra FM Wonosobo Dari jalan pasukan Ronggolawi Sesaat lagi kami hadirkan kabar Wonosobo Kabar Wonosobo Menyajikan beragam informasi dan peristiwa yang terjadi di kota Wonosobo Disiarkan langsung dari 98.8 Wonosobo Inilah kabar Wonosobo Sobat Citra kabar Wonosobo hari ini bersama saya Riki Bibisana Polres Wonosobo berhasil amankan tersangka kepemilikan narkoba sabu-sabu seberat 71,2 gram disita Bantu ringkan ekonomi ekonomi masyarakat Kodim 0707 Wonosobo Gelar Pasar Murah Polres Wonosobo telah berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial T terkait kepemilikan narkoba jenis sabu Penangkapan ini terjadi di sebuah kamar kos di Kecamatan Wonosobo pada Kamis 22 Februari 2024 Dari tangan tersangka polisi berhasil menyita sabu-sabu seberat 71,2 gram Kasap narkoba Polres Wonosobo AKP Teguh Sukoso Menjelaskan bahwa penangkapan ini merupakan hasil dari penyelidikan yang telah dilakukan oleh tim selama beberapa waktu serta laporan dari masyarakat Lebih lanjut kasap narkoba menegaskan bahwa Polres Wonosobo akan payah dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum mereka Dari hasil penyelidikan tersangka T sudah pernah dihukum sebelumnya karena kasus serupa sebanyak 4 kali Tersangka T saat ini telah diamankan di Mapores Wonosobo untuk proses penyelidikan lebih lanjut Dia akan diadapkan pada hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba Menurut peraturan yang berlaku kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba seperti sabu memiliki konsekuensi hukum yang serius Pasal 114 ayat 2 Undang 25 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa pelanggar dapat dikenakan pidana penjara sumber hidup Atau pidana penjara antara 6 hingga 20 tahun dengan denda maksimum 10 miliar rupiah Sementara itu pasal 112 ayat 2 menyatakan pidana penjara antara 5 hingga 20 tahun dengan denda maksimum 8 miliar rupiah Kodim 0707 Wonosobo bekerja sama dengan Bulog menggelar pasar murah sebagai salah satu upaya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat Yang saat ini sedang mengalami kenaikan harga sembako khususnya beras Pasar murah dilaksanakan di halaman Makodim Dendim 0707 Wonosobo dari Helmi saat membuka acara menyampaikan Pasar murah yang bekerja sama dengan Bulog menjual beras seharga 10.800 ribu rupiah per kilogram Yang dijual dalam bentuk paket 5 kilogram seharga 54 ribu rupiah sebagai salah satu upaya membantu masyarakat meringankan beban ekonomi Kegiatan pasar murah selain bertujuan untuk membantu meringankan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok Kegiatan ini lebih ditekankan untuk meredam gejolak harga pangan atau laju inflasi daerah yang saat ini masih menjadi ancaman bagi masyarakat Diharapkan pasar murah ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Karena harga yang ditawarkan disini lebih murah dari harga di pasar Demikian kabar Wonosobo yang disiarkan oleh Radio Citra FM Wonosobo Terus nantikan kabar selanjutnya hanya di 98.8 Citra FM Wonosobo Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!